Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe, dan share untuk beri peringatan kepada umat Islam termasuk Raja-Raja. Abdul Hadi Awang kekal tidak berganjak dengan pendiriannya susulan keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan enak menjenayah syariah Kelantan. Dalam catatan terbaru di Facebook, Presiden PAS itu mengulangi pendiriannya dengan alasan peringatan kepada semua umat Islam bertujuan untuk supaya mereka menjaga akhidah masing-masing. Saya sekadar memberikan peringatan kepada penganut Islam supaya menjaga dan mempertahankan akhidah masing-masing bukanlah menghina khususnya pengamal undang-undang dan semua yang terlibat dengannya daripada kalangan para hakim dan peguam termasuk ahli parlimen dan adun bahkan Raja-Raja supaya berwawasan akhirat dengan bijaksana memandangkan keakhirat sana bukan memandangkan kepentingan dunia di sini sahaja katanya. Minggu lalu Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah yang juga pengurusi majlis kebangsaan bagi hal awal agama Islam menggesa semua pihak agar bertenang serta menghormati keputusan makamah dan perlembagaan persekutuan. Abdul Hadi dalam hantarannya juga mengingatkan bahwa Islam adalah keutamaan. Tegakan Islam, semua pasti akan selamat. Tegakan yang lain tanpa Islam, semuanya tidak akan selamat. Begitu juga lah kedudukan Islam yang wajib diperjuangkan oleh penganutnya yang setia dan beristikoma katanya. Bagi Abdul Hadi, lembagaan persekutuan telah digobal oleh penjajah yang merancang kemerdekaan yang menipu umat Islam dengan tujuan tidak mahasis sekali memberikan kuasa kepada Islam. Terlalu banyak bom jangka yang dipasang sehingga ia boleh melutup dan bertujuan menghancurkan agama bangsa-bangsa dan tanah air. Sepatunya kita menunaikan kewajiban merungkai dan merombak semula ikatan penjajahan itu dengan pemikiran kita yang dibebaskan daripada belenggu penjajah katanya. Justru menurutnya perlu ada usaha untuk merungkai ikatan penjajah ini. Memetik beberapa ayat Al-Quran, Presiden Pas mengingatkan mereka yang berkuasa dan berjawatan bahwa tindakan mereka akan dipersoal di alam kubur serta dihisap pada hari keakhirat nanti. Terima kasih telah menonton!